Pria keturunan Minangkabau yang mengakhir di Jakarta pada 13 September 1931 ini adalah seniman yang gigih dalam pertemuan jati dirinya sebagai aktor. Di tahun 1950, ia sengaja mendalami seni teater dan film dengan nongkrong bersama seniman-seniman di Senen. Ia bertahan hidup di Jakarta dengan bekerja di PT POS hingga TEAKOM, namun lambat laun kepiawayanya dalam dunia teater menuntunnya ke dunia film. Film pertamanya berjudul Merajut Sukma rilis di tahun 1953, saat itu ia berperan sebagai figuran. Namun di dunia teater, ia mendapat peran utama di tahun itu. Peran utama pertamanya di film Layar Lebar berjudul Gambang Semarang rilis di tahun 1955. Setelah itu namanya mulai naik daun dan dikenal banyak orang. Hampir 100 film telah ia bintangi dengan 68 di antaranya berperan sebagai tokoh utama, 30 film sebagai figuran, dan 20 film drama. Ayah dari aktor Rano Karno ini juga pernah mendapat tempat penghargaan piara cita Indonesia untuk kategori aktor terbaik selama karirnya dalam dunia film. Sempat menjadi ketua umum PB Pasfi di era 70-an dalam dua periode. Ia juga mendirikan rumah produksi film bernama Karnos Film pada tahun 1977 yang kemudian diwariskan pada anak-anaknya untuk mereka beradu peran. Inilah Sukarno M. Nur.